Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Omar Ijen Di channel saya, History Kali ini saya akan bercerita tentang Seorang tentara yang berperang Untuk tiga negara yang berbeda Tapi dari ketiga negara tersebut Tidak ada satu pun Merupakan negara dia sendiri Ceritanya dimulai di tahun 1938 Saat itu Jepang memaksa warga Korea Untuk bergabung dengan Tentara kekaisaran Jepang Yang Gionjong yang baru berusia 18 tahun Ikut bergabung Dan kemudian ditugaskan di Macuria Di front itu Jepang menghadapi tentara Rusia Setahun kemudian Tentara Rusia memenangkan Pertempuran di Kalkingol Kionjong Kionjong kemudian tertangkap oleh tentara Rusia Dan dibawa ke kamp kerja paksa Dia ditahan selama tiga tahun Di tahun 1942 Rusia mulai kekurangan tentara Menghadapi tentara Jerman Yang melakukan serangan Di front timur Rusia memaksa Para tawanan perang Bergabung dengan tentara merah Dan melawan tentara Jerman Gionjong pun dipaksa Menjadi tentara Rusia Dia bertempur Melawan Jerman Di Ukraina Timur Dalam bertempuran Karkov Pasukan Jerman Berhasil mengalahkan tentara Rusia Kionjong kembali Menjadi tawanan Dan kini oleh tentara Jerman Lagi-lagi Dia dipaksa menjadi tentara Jerman Kira-kira Kionjong menerima tawaran itu Atau tidak teman-teman Tapi ternyata selain Kionjong Ada satu orang lagi loh teman-teman Dia juga jadi tentara Di tiga negara Apakah teman-teman siapa dia? Kalau tahu Tolong komen di kolom komentar ya Kalau nggak tahu Nanti saya akan ceritakan di video berikutnya Tunggu ya teman-teman Kembali lagi Ke cerita Kionjong Tak ada pilihan bagi Kionjong Daripada ditembak mati Atau dipenjara Dia lalu dimasukkan Kedalam Eastern Battalion Yang kebanyakan anggotanya Adalah tawanan Perang Front Rusia Kionjong diperintahkan Untuk bertahan di pantai Utah Normandia Pada 6 Juni 1944 Tentara sekutu melancarkan Serangan dasyat ke sana Inilah serangan yang terkenal sebagai Pertempuran Normandia Selangan yang mengubah Arah Perang Dunia ke-2 Kionjong ditangkap pasukan terjun Amerika dari 101st Airborne Division Dia disangka sebagai orang Jepang yang membela Jerman Maklum Jerman dan Jepang Memang sama-sama Memerangi sekutu Perangnya lagi Kionjong Tak bisa berbahasa Inggris Dia tak bisa menjelaskan dirinya Adalah orang Korea Yang terseret nasib Hingga membela Tiga negara Paka dia diangkat Bersama para tahanan perang lain Kionjong lalu dimasukkan Ke camp tahanan di Inggris Lalu kemudian dia dipindahkan Ke Amerika Hingga akhirnya menetap di sana Ke Kionjong meninggal tahun 1992 Di Illinois Kisah Kionjong mengelahami sutradara Jackyoo Kang Membuat film berjudul My Way Film ini mengisahkan Dalam hidup dua penguda Kim Jong-sik Yang diperankan Jang Dong-gun Dan Tetsuo Hasegawa Yang diperankan Oleh Joe Oda Giri Nah itu tadi cerita tentang Kionjong yang jari tentara Di tiga negara yang berbeda Seruga teman-teman Saya juga menemukan cerita Dari teman-teman Kalau ada ide Tolong tulis di kolom komentar ya Bagi yang baru bergabung Cek saya tolong Subscribe Dan like Dan mencet tombol lonceng Untuk memberitahu video selanjutnya Lebih dalam gulangan Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari teman-teman